Nah sama seperti P3, ini PSI juga gagal masuk parlemen, Mas Ade. Ini kan padahal selama ini banyak yang melihat PSI ini sudah berupaya menjual nama besar dari Presiden Jokowi, tapi kenapa masih belum berhasil? Ya kalau urusannya adalah menggunakan nama besarnya Pak Jokowi, itu memang dilakukan dan tentu saja berdampak untuk derajat tertentu, tetapi barangkali kan kehadiran Mas Kaisang di PSI itu sebetulnya di saat-saat terakhir ya, di bulan-bulan terakhir, belum cukup sebetulnya dibangun sebuah narasi, sebuah frame, sebuah image tentang bahwa Pak Jokowi itu pada dasarnya adalah partainya PSI gitu lah kira-kira ya, itu masih dalam proses dibangun terus tuh, building the image itu masih berjalan terus, sementara PSI terus diserang kanan-kiri dengan segala macam fitnah dan hoax, dan memang kita mengalami kesulitan untuk bisa, seringkali untuk menjawab secara terbuka ya, fitnah dan hoax tersebut, sehingga memang kondisinya tidak terlalu sehat nih buat PSI ketika itu. Tapi buat PSI sebetulnya kita sudah melihat sejak survei-survei yang dilakukan oleh begitu banyak lembaga survei, sebelum hari H, sudah terlihat bahwa memang harus ada kerja keras yang luar biasa, yang dilakukan oleh PSI untuk bisa mengejar angka parliamentary threshold. Apalagi juga kemudian pada saat yang sama, PSI itu adalah partai yang betul-betul mengharamkan politik uang ya, money politics itu betul-betul kita haramkan, sehingga memang banyak barangkali dianggap di lapangan itu, dianggap bahwa ada ketidak, apa ya, kegalauan lah di kalangan rekan-rekan atau kader-kader PSI yang melihat bahwa ada begitu banyak partai lain, atau diduga ada begitu banyak partai lain yang melakukan politik uang, sementara kami sendiri tidak punya kesempatan untuk melakukan itu atau tidak punya kegiatan. Tapi kami mengharamkan adanya money politics semacam itu. Ini memang tidak mungkin, Mbak.